PUNYA SEDERET BED PENGALAMAN, TEKU TAK HAWATIR BALI UNITED HADAPI PERSIP TANPA WILIAN PACEKO Pelatih Bali United, Stefano Cugurateko, tak khawatir ketika timnya harus menghadapi Persib Bandung tanpa WILIAN PACEKO dalam lanjutan Liga 1. Bali United punya deretan back tangguh yang siap menghadang David Dasilva dan kawan-kawan. Duel Bali United versus Persib Bandung pada lanjutan Liga 1 2022-2023 di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Selasa, 23 Agustus 22, sangat dinantikan. Inilah pertarungan dua tim yang musim lalu berebut gelar juara Liga 1. Menatap pekan ke-6 ini, kedua tim sudah menemukan sentuhan terbaiknya. Bali United dan Persib Bandung sama-sama baru saja menang dalam laga tandang. Bali United membekuk Barito Putra 2-1, sementara Persib menang atas PSS Leman 1-0. Namun yang menjadi pembeda adalah kelengkapan tim. Bali United bakal kehilangan palang pintu yang jadi andalan sejak Liga 1 2019, WILIAN PACEKO. PACEKO harus absen karena sudah terkena 4 kartu kuning. Terbaru, dia terkena kartu kuning saat melawan Barito Putra. Situasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi Bali United. Pada Liga 1 2019 lalu, Bali United bertandang ke Bandung juga tanpa PACEKO yang terkena akumulasi kartu kuning. Kala itu, Bali United menang 2-0 lewat gol Ilijas Pasojevic dan Stefano Lilipali. Bali United juga tetap mencatatkan clean sheet dengan menduetkan Leonard Tupamahu dan Gunawan Dwi Cahyo. Makanya, ketika kini PACEKO absen, Teku tak khawatir. Leo dan Gunawan masih ada dalam tim. Selain itu, ada pula Jajang Mulyana, Haudi Abdillah dan Komangteri Artawiguna. Kita pasti akan memiliki dua back tengah yang punya kualitas bagus juga dalam pertandingan, lawan Persib, kata Teku. Tak lakukan kesalahan. Teku belum memutuskan siapa yang akan berduet dalam laga ini. Namun, jika melihat partai melawan Barito Putra, Jajang Mulyana punya kans menempati satu posisi back tengah. Kemungkinan kedua adalah Haudi Abdillah dan Leonard Tupamahu. Ada pula kemungkinan menggeser Riki Fajrin sebagai back tengah dan memainkan Ardi Idrus di pos back kiri. Kita harus melihat dalam sesi latihan dulu, tutur Teku. Penentuan back tengah ini sangat penting agar Bali United tetap tangguh di belakang. Dalam lima partai awal ini, gawang Bali United sudah kebobolan tujuh gol. Beberapa gol tercipta karena lawan punya kualitas bagus. Namun beberapa lainnya juga harus terjadi karena lini belakang melakukan kesalahan. Pemain harus punya konsentrasi lebih buat tidak ada kesalahan di lini belakang, papar Teku. Agar konsentrasi terjaga, Bali United harus tampil dalam kondisi prima. Skuad Bali United sendiri sudah tiba di Bandung pada Selasa, 20 Agustus 22, setelah melakukan perjalanan udara dari Banjarmasin, dilanjut perjalanan darat dari Jakarta. Masa Persiapan di Bandung Teku menyebut Masa Persiapan di Bandung menjadi hal penting. Tim pelatih harus membuat program yang tepat untuk para pemainnya. Kita harus punya program buat recovery agar para pemain tidak cedera. Sebelum pertandingan kita juga punya latihan taktik, jelas Teku. Dalam lima pertemuan terakhir di Liga 1, Bali United dominan dengan tiga kemenangan, sementara dua partai lain berakhir imbang. Terima kasih telah menonton!